Salatu wassalamu ala rasulillah, nabina muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa man tabiahum bihsan ilayum middin amma ba'd. Alhamdulillah kita sedikit lagi tentang isim mausul, yaitu pembahasan silah dan a'id. Setelah itu kita masuk di ma'rifah berikutnya. Qala'il mu'alihi rahmatullahu ta'ala, wa taftakirul mausulatu kulluha, mausulat kulluha seluruhnya, taftakiru butuh, ila silatin kepada silah, butuh kepada silah. Mutakhirotin yang diakhirkan, jadi namanya silah itu pasti diakhirkan setelah isim mausul. Anhadarinya, wa a'id, dan butuh kepada a'id. Namanya isim mausul itu semuanya, semuanya disini maksudnya mushtarok ataupun apa? Nas. Semua maksudnya isim mausul, namanya isim mausul, mushtarok ataupun nas, itu butuh kepada silah yang diakhirkan darinya, wa a'id, dan a'id. Apa itu silah? Ini mudah, silah itu adalah jumlah atau syibuhul jumlah. Fal jumlah itu jumlah apa? Ma tarok kabamin, apa yang tersusun dari fi'il wa fa'il. Namanya jumlah apa ini? Kalau tersusun dari fi'il dan fa'il. Fi'iliya. Paham kan? Nah contoh. Ja'alladhi koma abuhu. Mana silah dulu? Mana silah? Koma abuhu. Koma begitu? Wa qawlihi ta'ala alhamdulillahilladhi sadaqona wa'adahu. Mana silah? Ha? Sadaqona wa'adahu. Aumin mubtada'in wa khobar. Atau dari mubtada khobar. Ini dinamakan jumlah apa? Ismiya. Nah contoh. Ja'alladhi abuhu ko'imun. Mana silah? Abuhu ko'imun. Wa qawlihi ta'ala al-alladhi humfihi mukhtalipun. Mana silah? Humfihi mukhtalipun. Wa shibul jumlah. Dan shibul jumlah. Hati-hati ini ilmu baru ini. Salah tatu asya. Ada tiga. Karena yang kita tahu sebelumnya shibul jumlah itu ada berapa? Dua kan? Ada dorob dan jer. Majurur kalau di sini tiga. Kenapa? Karena al kan ini masalahnya di al. Isi musul kan termasuk isi musul apa? Al. Nggak mungkin al tiba-tiba selahnya dorob. Nggak mungkin al tiba-tiba selahnya jer. Majurur antum langsung bilang begini. Ja'all filbait. Kan nggak bisa. Berarti butuh silah yang lain. Butuh silah yang lain lagi. Makanya boleh bilang silah di sini ada tiga. Yang berupa shibul jumlah. Ada tiga yang berupa shibul jumlah. Kita lihat apa? Ahaduha yang pertama. Az-Dharpu. Ini terkenal. Naha jahanil ladhi indak. Mana silahnya? Mana silahnya? Waqawli ta'ala ma'indakum yanfad. Yanfaddeh. Mana silahnya? Indakum. Wa saniyan kedua al jar wal majurur. Jar majurur. Nah jahan ladhi piddari. Mana silah? Waqawli ta'ala wa'alqat ma'piha. Mana isi musul? Haa? Mana silahnya? Fiha. Berupa apa? Jar majurur. Terus antum dikasih ilmu faedah dulu. Wa yata'allaku dorfu wal jar wal majurur idha waqaw silatan. Dan terikat dorok dan jar majurur idha waqaw jika keduanya terletak silatan sebagai silah. Jika dia terletak sebagai silah. Bi fiilin ma'adhu wujuban. Dengan fiilin dihilangkan secara apa? Wajib. Sama saja mirip dengan muktada khobar kan? Kalau ada khobar berupa dorob atau jar majurur. Kan wajib muta'alik bi'kobar ma'adhu wujuban. Sama juga dengan ini. Kalau ada silah berupa dorob atau jar majurur. Maka pasti dia terikat dengan fiil ma'adhu. Fiil yang dihilangkan wujuban secara wajib. Takdiruhu, takdirnya adalah istakoro. Paham gak ini? Takdirnya apa? Istakoro. Jadi kalau ada misalnya begini. Tadi contoh. Ya. Ja'anil ladhi indak. Ini kata ja'anil ladhi indak. Kata indak. Ini terikat dengan sesuatu yang dihilangkan secara wajib. Yaitu istakoro. Takdirnya. Ja'anil ladhi istakoro indak. Makanya dalam terjemahannya ada. Datang yang berada di sisimu. Dari mana kata berada? Paham gak ini? Dari istakoro yang wajib. Hilang. Paham Sapri? Paham Sapri? Kayak gini Sapri. Kalau silahnya berupa fiil fa'il. Kan sudah jelas kalimatnya kan? Muftada khobar. Sudah jelas kan? Kalimatnya. Muftada khobar. Ini masalahnya. Alladhi. Siapa itu? Kenapa dia? Alladhi indak. Indak. Iya. Kan kalau antum terjemahkan secara lapat ini. Yang di sisi kamu. Yang di sisi kamu. Kan begitu? Paham ini? Tapi perlu penulis ingatkan kita sesuatu. Kalau ada sibul jumlah berupa dorob. Jika ada sibul jumlah berupa dorob. Maka apa yang terjadi? Maka ini pasti ada sesuatu yang dihilangkan di sini sebelumnya. Dipastikan. Apa takdirnya? Yang hilang ini adalah fiil. Takdirnya adalah istakoro. Dibaham? Dengan itu nanti dengan takdir itu kita lengkap terjemahannya. Yang berada di sisi kamu. Tapi pertanyaan kenapa harus ada itu istakoro? Kan begitu pertanyaannya. Nah indah kan dorob. Mekulun. Fi. Butuh amin. Tidak mungkin Allah diberamal padanya. Maksudnya? Bisa gak Allah diberamal pada indak? Bisa gak? Allah diberamal pada indak? Paham sapri pertanyaan saya. Bisa gak Allah diberamal pada indak? Kan gak bisa. Maka kita butuh ini yang beramal pada dia. Apa yang beramal padanya? Ini mi istakoro. Kan wajib ada amin. Kalau ada lapat, alhamdulillah. Kalau ada sebenarnya lapat aminnya, alhamdulillah. Selesai masalah. Selesai? Masalah. Kan begitu. Iya kan? Misalnya antum ganti. Alladi ja'a indak. Antum taruh ja'a di sini. Taruh ja'a di sini. Alladi ja'a indak. Sudah. Berarti yang beramal padanya adalah ja'a. Ja'a. Tapi ini masalahnya. Enggak ada ja'a. Ja'anya malah masuk di sini. Ja'ani. Kan begitu. Ja'anya malah di sini. Kalau ja'a ini kan beramal pada sini. Beramal pada apa? Alladi. Ini siapa yang beramal padanya? Kan tidak ada. Maka wajib ditakdirkan ada apa? Istakoro. Paham kan? Sama dengan tadi. Alladi. Alladi fil bayti. Alladi fil bayti. Lihat. Yang di dalam rumah. Paham kan? Jelas ini. Ini arti sekarang. Belum katakan kalau ada sibul jumlah berupa jermajurur. Maka dipastikan ada apa? Pilihan hilang secara wajib. Penjelasannya sama. Takdirnya apa? Takdirnya apa? Istakoro. Kan begitu. Kenapa wajib kita takdirkan? Karena fil bayti jermajurur. Butuh amin. Ini jermajurur butuh amin. Yang beramal padanya. Siapa yang beramal? Nah Allah tidak bisa. Maka ditakdirkanlah apa? Istakoro. Maka nanti terjemahannya ada. Yang berada di dalam rumah. Paham? Jadi terjemahannya. Setelah kita tahu ini ada kata istakoro. Selalu takdirnya istakoro. Bisa juga yang lain nanti kadang mereka takdirkan. Kainun hasin. Paham ini? Dipaham ini? Sekarang anak pengen kasih tahu antum sesuatu. Tapi paham dulu ini? Saprun. Sapri. Paham ini? Sebenarnya kalau ada sebul jumlah menjadi silah. Sebenarnya menjadi silah ini yang hilang. Ini dorob dan jermajurur hanya tanda kalau ada silah yang hilang. Namanya silah tul masul kan harus ada jumlah. Jumlah pada dasarnya. Tapi ada dorob, ada jermajurur juga. Ini menunjukkan ada silah yang hilang. Makanya takdirnya istakoro. Karena asal silah itu fi'il. Fi'il. Dipaham kan? Sudah? Pak Jerin. Paham Pak Jerin? Antum lihat jitu apa? Yakin? Lihat betul? Gimana cara melihat? Burunya? Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa yang belum jelas? Ini yang belum kasih. Saya terjemahkan ulang. Wa yata'allakud dorob wal jermajurur. Dan terkait terikat dorob dan jermajurur. jika keduanya terletak. istilatan sebagai silah. Sebagai silah. Maka dia terikat di fi'ilin mahadub. Dengan fi'il yang dihilangkan. Wujuban secara wajib. Tidak boleh nampak itu. Tidak boleh apa? Nampak secara wajib. Takdiruhu istakoro. Takdirnya adalah apa? Istakoro. Paham kan? Jelas ini? Jelas ya? Siapa yang belum jelas? Bilang. Jangan malu-malu. Apanya yang samar? Aneh ini yang dia tidak tahu ini. Jadi kan dia tanya. Dia tanya. Gimana cara kita tahu bahwa yang dihilangkan? Ya kan sudah dibilang. Kalau ada dorob dan jermajurur. Pasti ada hilang. Ini apa? Iya. Paham? Kan kalau sudah dibilang oleh penulis. Kan dari tadi. Masa tidak paham yang itu? Aneh kira pertanyaannya yang lain. Kan kita sudah berulang kali terjemahkan. Perkataan penulis. Jika ada dorob. Atau jermajurur. Sebagai sila. Dua itu. Dua itu saja. Jangan cari yang dihilangkan. Kalau berupa jumlah fi'ilia dan ismiah. Ini jika silanya berupa apa? Dorob dan jermajurur. Silanya dua ini. Maka pastikan ada sila. Pastikan ada fi'il. Mahdub. Apa takdirnya? Itu. Kan sudah dibilang dari tadi. Harun. Budi. Kan indah kayak itu saudara kan. Yang diamili. Bab mansub. Kan bab marfu, mansub, majurur. Itu kan diamili tuh. Kenapa dia bisa mansub? Paham kan? Kan pertanyaan kita kan. Kan pelajaran terakhir. Kan kita kenal kata dulu. Kenal tanda bari. Tanda harukatnya. Setelah itu mengenal penyakit. Ini kenapa ini masuk di marfuat? Kenapa? Kenapa ada fa'il marfu? Kan ada amil tuh. Jadi penyakit-penyakit ropa dibat marfu. Penyakit nasob dibat mansub. Masa dorob tiba-tiba mansub. Tidak ada penyakit. Apa kata dunia nanti? Tiba-tiba itu mansub orang. Tidak ada apa-apa. Tiba-tiba dia apa? Nasub kasihan. Tidak. Pasti ada penyakit. Penyakit. Apa maksudnya? Jadi pertanyaan tadi ulang. Itu kan mansub. Kan kalau antum tidak ada penyakitnya kan. Antum tidak baca indah. Antum baca indah. Kan tidak boleh dibaca kalau tidak ada penyakit. Kan ini kan. Sekarang sudah dikasih tahu. Kata itu tidak ditahu harukatnya. Barisnya. Iya kan? Kecuali setelah masuknya apa? Penyakit. Nah ini indah. Tidak mungkin itu Allah diberamal. Dan dia bukan penyakit itu Allah di. Paham kan? Berarti ketika ada kata mansub. Pasti ada penyakit. Tidak. Capri. Paham saudara. Siapa yang belum paham? Angkat tangan. Yakin, yakin. Kan ini masalah baru ini yang disebutkan. Walaupun pernah disinggung ditupah. Tapi ditupah disinggungnya di muptadakobat. Lantum tahu ditupah. Pesinggungnya di muptadakobat. Itu ketika belum katakan bahwa. Kalau khobarnya berupa dorob atau majer majerur. Maka pasti terikat dengan khobar mahadob. Cuma disana bilang khobar mahadob. Kalau disini. Amil. Mahadob. Amil. Fiil. Mahadob. Bedanya sedikit. Tak ambil sedikit. Iya. Abudhar. Abudhar. Masa. Belum terlalu. Dia paksakan bilang paham. Baru belum terlalu jadi dia pahami. Apa yang belum dipahami? Soal dihapus. Intinya belum paham. Tapi dia enggak tahu kenapa dia tidak paham. Jadi apa harus saya lakukan Kakak? Saya antum enggak tahu ini. Ya baiklah. Katanya jelaskan. Ulang. 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 Jadi belum bilang. Kan. Ketika sesuatu menjadi silahkan. Ada. Dua. Ada jumlah. Ada syibul. Jumlah. Kita contohkan dulu jumlah. Misalnya. Ja'ani. Ja'ani. Alladhi. Alladhi. Komak. Abuhu. Ini jelas tahu. Datang kepadaku. Yang berdiri. Yang bapaknya berdiri. Lengkap enggak itu. Lengkap tahu. Butuh sesuatu yang dihilangkan. Enggak tahu. Karena maknanya sudah lengkap. Itu. Filiyah. Ja'ani. Sama. Ya. Alladhi. Sama. Ya. Abuhu. Ko. Ya. Abuhu. Ko. Imun. Ko. Imun. Nah. Abuhu. Ko. Imun. Datang kepadaku. Yang. Bapaknya adalah. Berdiri. Lengkap mananya. Lengkap Bapak Budar. Lengkap. Ini namanya jumlah. Ismiya dan. Fi. Tapi bandingkan dengan ini kalimat. Ja'ani. Di situ saja. Sebagai bawa. Ja'ani. Alladhi. Sama. Sama. Ya. Indah. Al-Ustad. Di. Datang kepadaku. Yang. 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 Di sisi. Ustadz. Datang yang. Di sisi. Ustadz. Lengkap gak mananya? Kurang tuh? Kurang gak? Iya kan? Berarti butuh apa? Butuh takdir. Nah. Pasti ini karena belum lengkap mananya. Kan beda-beda. Datang kepadaku yang berdiri Bapaknya. Datang kepadaku yang Bapaknya berdiri. Lengkap ini mananya. Iya kan? Datang yang Bapaknya berdiri. Datang yang Bapaknya berdiri. Lengkap. Ini. Datang yang. Di sisi Ustadz. Ada sesuatu yang tidak lengkap? Ada kan? Paham kan? Berarti di sini. Kenapa gak lengkap? Karena tidak punya amil di sini. Ada? Paham kan? Karena tidak punya apa? Amil. Maka karena tidak punya amil dalam lafat. Penulis bilang wajib ada takdirnya. Paham ini? Berarti di sini ada takdir yang bernama apa? Ada takdir yang bernama apa? Istakoro. Jadi sebenarnya itu lapatnya. Ja'anil ladhi istakoro indal Ustadz. Datang yang. Datang kepadaku yang. Berada di sisi Ustadz. Paham kan? Cuma ini istakoro wajib hilang. Karena kalau ada istakoro namanya jumlah. Bukan sibul jumlah. Paham putar? Sudah? Yakin? Jerma jurur. Ja'ani. Ja'ani. Ya. Alladhi fil bayti. Fil bayti. Datang yang. Di dalam rumah. Selengkap gak itu terjemahannya? Kan begitu kan? Datang yang. Di dalam rumah. Kita ini ada sesuatu yang hilang ini. Karena maknanya tidak. Lengkap. Apa takdirnya? Supaya lengkap. Takdirnya kan berada. Paham ini? Takdirnya apa? Berada. Berada itu apa lapatnya? Penulis pilih. Ini kata apa? Is takoro. Datang yang berada di dalam rumah. Paham ini kan? Kenapa kita takdirkan ini? Karena dia butuh sesuatu. Yang menyempurnakan maknanya. Sesuatu itu disebut dengan amil. Disebut dengan apa? Amil. Itulah penyakit yang masuk fil bayti. Yang masuk pada indak. Paham kan? Dan takdirnya penulis kan pilih istakoro. Tidak harus istakoro. Boleh untuk takdirkan kana. Tidak ada masalah. Sama di terjemahannya. Istakoro apa maknanya? Berada kana? Berada. Tidak harus istakoro. Boleh kana. Jadi ja'anil ladhi kana fil bayt. Ja'anil ladhi kana indal ustad. Kata penulis. Paham ini. Kata penulis. Kalau sibul jumlahnya berupa dorob. Dan jermajurur. Wajib terikat dengan fiil mahadub. Yang penting fiil mahadub. Takdirnya kata bolau istakoro. Itu fiil yang dihilangkan. Boleh juga kana. Kalau ada dorob sama jer. Majurur saja. Bapak mau benar atau belum? Cara kedua. Kenapa wajib ada? Karena dia butuh amil. Rizky tadi bilang. Kenapa wajib ada? Karena dia butuh apa? Amil. Penyakit yang beramal padanya. Sampai kan? Sudah. Yakin. Ahmad. Betul. Jer kan sudah amil. Dia kan penyakit. Yang setelannya kan majurur. Tapi ini. Jer majurur ini. Kalau disatukan ini. Dia butuh penyakit lagi. Sudah? Dia butuh penyakit lagi. Paham teman? Sudah? Kan gini. Jer majurur sama dorob itu kalimat yang nakis. Tidak sempurna. Kalau tidak punya amil. Kalau tidak punya apa? Amil. Harus punya amil. Kalau tidak ada. Maka takdirkan. Kalau tidak ada. Kalau ada. Tidak usah ditakdirkan. Paham maksudnya? Misalnya yang gini. Antub bilang begini. Dakhulah Muhammadun filbayti. Dakhulah Muhammadun filbayti. Ini filbayti. Kan jermah jurur. Butuh A? Amil. Apakah kita takdirkan? Butuh kita takdirkan? Tidak butuh kenapa? Ada ini. Dakhulah. Paham kan? Tapi ini tadi itu. Ja'anilladi filbayti. Ada penyakitnya? Tidak ada kan? Maka butuh apa? Jadi karena dia itu harus ada penyakitnya. Maka ditakdirkan kalau tidak ada. Kalau ada. Jangan antum takdirkan sembarang. Paham ini? Ini kalau tidak ada saja. Kalau tidak ada wajib apa? Wajib apa? Takdir. Wajib takdir. Dipaham ini? Nanti antum akan dapat dia punya amil dan tidak ditakdirkan. Paham ini? Cuma kalau ditakdirkan untuk memudahkan mereka teliti. Kalau pas tidak ada. Apa takdirnya? Ini yang mereka katakan. Untuk memudahkan takdirnya istakorong. Paham ini? Atau apa yang Anda bilang tadi? Karena. Bahkan nanti antum akan dapat takdirnya mereka ada yang menakdirkan hasola. Hasola. Dipaham ini? Di antara mereka ada yang takdirkan. Sudah? Sudah ini? Hmm. Sudah ini? Topik? Yakin? Hmm. Selesai? Terus sekarang. Masal itu yang ketiga. Yang ketiga. Yaitu dari shibul jumlah. Asifatus soriha. Di antara shibul-shibul jumlah ada namanya asifatut soriha. Wal muradu biha ismul fa'il wa ismul maf'ul. Tapi yang diinginkan dengan sifatut soriha ini adalah isim fa'il dan isim maf'ul. Wa taqtasubil alif wal-lam kamataqoddam. Dan khusus ini untuk silanya apa? Al. Jadi isim fa'il dan isim maf'ul ini khusus silanya al. Kan al tidak mungkin setelahnya apa? Muptada? Tidak mungkin untuk bilang. Ja'ani al-abuhu ko'imun. Bisa tidak begitu? Atau ja'ani al-koma'abuhu. Bisa tidak? Tidak bisa kan? Atau ja'ani al-indal ustadz. Kan tidak bisa kan? Atau ja'ani al-filbaiti. Kan tidak bisa. Maka dia khusus itu siapa bang? Isim fa'il dan isim maf'ul. Kalau antum ditanya kenapa khusus? Karena memang dia isim musul. Yang khusus masuk pada isim fa'il dan isim maf'ul. Kan begitu. Paham kan? Jadi memang khusus silanya. Jadi khusus silanya. Tidak ada tempat lain. Tidak ada tempat lain. Selesai masalah sila. Berikutnya wal-aid. Sisa aidnya. Apa itu aid? Apa itu aid? Kata beliau. Lihat dulu. Sabrun laode. Tidak usah dibuka setelanya. Masih lama ujungnya. Belum kelihatan pulau buton. Kata beliau. Wal-aid. A'id. A'id. Dia adalah domirun mutabikun lil mausul. A'id itu adalah domir yang sesuai dengan isim musul. Jadi itu ciri-cirinya itu aid. Jangan sembarang nanti tunjuk domir ini. Oh ini domir, a'id pasti. Tidak sembarang. Dia harus apa? Domir. Itu pertama. Namanya a'id itu pertama harus domir. Kedua, mutabik lil mausul. Sesuai dengan isim musulnya. Maksudnya gini. Kalau isim musulnya mufrot mudakar. Dominnya juga pasti mufrot mudakar. Kalau isim musulnya adalah mufrot mu'annat. Pasti dominnya juga apa? Mufrot mu'annas. Kalau isim musulnya adalah mutana. Dua-dua. Maka pasti dominnya juga apa? Dua. Maksudnya kalau ada isim musulnya al-ladina. Berarti nanti dominnya juga pasti apa? Jamaah. Kan harus cocok. Harus apa? Cocok. Makanya di contoh-contoh yang terlewat. Itu dominnya itu selalu cocok. Selalu cocok. Lihat sebentar beliau contohkan. Setelah beliau nyatakan. Jadi harus mutabik lil mausul. Sesuai dengan isim musul. Feel ifrot. Dalam hal mufrot. Watad niya musana. Wal jama' jama' Watad kir mudakarnya. Watanit mu'anasnya. Kama takut dama fil amfilat fil mazgoro. Sebagaimana yang telah lewat di contoh-contoh yang telah disebutkan. Paham ya? Di contoh-contoh yang telah disebutkan. Semua contoh yang telah lewat antum bisa lihatlah. Bagaimana itu semuanya domirnya ada. Paham ya? Iya. Terus perlu ingatkan. Waqadayuhdaf. Ini saja. Kadang dihilangkan. Ini domirnya ini. Kan gini. Wajib ada silah dan aid. Dah? Kalau tidak ada. Aidnya dalam lapat. Pasti mereka sudah hilangkan. Kan wajib ada. Wajib ada. Kalau ada alhamdulillah. Kan begitu itu asalnya. Tapi kalau tidak ada. Apa yang itu bilang? Mahduf. Karena tidak boleh tidak. Kalau ada isi musul. Pasti ada yang namanya silah. Dan pasti ada namanya apa? Aid. Pasti. Tapi bagaimana kalau tidak ada? Antum bilang apa? Mahduf. Dihilangkan. Dihilangkan. Karena mereka biasanya kalau sudah disebutkan sebelumnya. Dia tidak sebutkan lagi setelahnya. Contoh. Lananzi'anna min kulli si'atin. Ayuhum asaddu. Ayuhum asaddu. Itu kata. Ayuh. Isi musul. Iya kan? Isi apa? Mausul. Ya. Hum. Mudopun ilaih. Paham ini? Hum adalah mudopun ilaih. Asaddu. Itu adalah khobar. Mana silahnya? Ini itu pertanyaan. Mana? Mana aidnya? Mana apa? Aidnya. Mereka bilang dihilangkan. Takdirnya lihat ayuh. Alladi huwa asaddu. Jadi kata huwa itu dihilangkan sebelumnya asaddu. Jadi asalnya. Lananzi'anna min kulli si'atin ayuhum huwa asaddu. Paham ini? Hua asaddu. Tapi huwanya dihilangkan. Hilangkan. Tiba-tiba langsung ada apa? Langsung ada apa? Hah? Asaddu saja. Kalau antung bertanya. Kenapa kita tidak jadikan hum saja? Aidnya. Iya kan? Kenapa jadi hum saja? Kan tidak mungkin mudopun ilaih kembali kepada mudop. Kan tidak bisa kan? Kan ayuh mudop. Hum adalah mudopun ilaih. Masa mudop ini ilaih kembali kepada mudop. Kan tidak cocok. Paham ini? Misalnya kalau antung katakan begini. Kalau sulit antung lupakan. Sulit antung pahami misalnya. Lupakan yang itu dulu. Sekarang yang ini. Antung bilang begini. Zaidun. Apa nama? Ja'az Zaidun atau Doroptu Zaidan. Doroptu Zaidan. Gulamahu. Ini hu nya kembali ke siapa? Kan gulamahu mudopun gulama. Hu nya mudopun ilaih. Hu nya kembali ke siapa? Zaid. Bisa tidak kembali ke gulam? Paham pertanyaan saya? Bisa tidak kembali ke gulam? Kan sebenarnya secara lapat gulam kan juga laki-laki. Dia kan? Kan bisa kembali ke apa? Hu kan? Tapi namanya mudop ilaih. Tidak bisa kembali kepada apa? Mudop. Makanya di sini. Sekarang contohnya di sini. Ayuhum asyad. Kalau antung bilang. Kan hum sudah ada. Kenapa kita bilang mahdob? Karena hum di sini mudopun ilaih. Tidak bisa kembali kepada ayuh. Paham? Berarti butuh ada apa? Butuh ada apa? Tak? Takdir. Itu dibilang sila aidnya. Yang ditakdirkan itu yang disebut apa? Aidnya. Itu yang disebutkan. Waya'alamu ma tu sirrun. Wa ma tu'alinun. Lihat itu? Lihat itu? Ma tu sirrun. Itu silanya mana? Silanya dulu. Silanya. Mana silanya? Tu sirrun. Wa ma tu'alinun. Mana silanya? Tu'alinun. Kan begitu. Mana aidnya? Kan tidak ada yang ada di situ. Tidak ada aid. Tahu aid itu apa? Aid itu apa? Do? Do mirkan. Yang kembali kepada siapa? Isi musul. Ada nggak di situ? Tidak ada. Mereka hilangkan. Aid takdirnya. Alladhi tu sirrunahu. Walladhi tu'alinunahu. Jadi ada hu yang di hilangkan. Paham kan? Sama juga dengan ini contoh ketiga. Wanah dan contoh lain. Wayash robu mimma tasro bun. Lihat. Mana isi musulnya dulu? Ramadan. Ini wayash robu mimma tasro bun. Ma. Yang kemasukan min. Min ma. Itu isi musulnya. Mana silanya sapri? Tasro bun. Kan itu silanya. Mana aidnya? Tidak ada kan begitu. Kalau tidak ada dalam lafad. Antum bilang apa? Dihilangkan. Kan harus ada. Kan rukunya harus ada sila sama aid. Kalau tidak ada silanya di lafad. Maka itu dihilangkan. Takdirnya. Min ma. Min al ladhi tasro bun. Min hu. Min al ladhi tasro bun. Min hu. Jelas kan? Jelas ya? Ini takdir-takdirnya. Sudah? Selesai. Isi musul. Dan ini sudah lengkap. Antum tinggal perkuat. Merojaan isi musul ini. Ini sudah lengkap. Tentang isi musul. Ini semua yang diinginkan dalam pembahasan. Ya yang kita ambil kemarin. Dan hari ini. Tentang isi musulnya itu yang pertama. Kedua tentang silanya. Ketiga tentang aidnya. Pasulun. Ada pun yang dimakrifakan dengan alat. Maka dia itu yang dimakrifakan dengan alif dan lam. Wahi kisman. Alif lam itu ada dua. Ya al itu ada dua. Ada ahdiah. Ada jinsiah. Ada alif lam. Menunjukkan ahad. Ikatan. Dan ada menunjukkan jins. Jenis. Lihat contoh sebentar. Al-ahdiah. Wal-ahdiah. Dan yang menunjukkan ahdiah ikatan. Imma lil-ahdiah dikiri. Apakah ikatan dalam penyebutan? Ikatan dalam penyebutan. Jadi dia sebutkan pakai al. Karena itu menunjukkan yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Nah contoh penulis bilang. Firman Allah Ta'ala. Fizu jajatin. Az-zu jajah. Itu az-zu jajah. Yang kedua. Pakakan al. Untuk menunjukkan. Itu adalah az-zu jajah yang pertama. Bukan yang lain. Pahami ini? Pahami ini? Contoh. Contoh ya. Untuk katakan. Istaroitu kolaman. Apa artinya ini? Ini. Saya membeli ulpen. Antum menyatakan saya beli ulpen. Kemudian setelah itu. Antum akan menyatakan yang kedua. Summa bi'tu. Summa bi'tu. Setelah ini. Antum akan katakan kalimat. Summa bi'tu. Al kolama. Ada dua bentuk ucapan. Al kolama. Atau antum akan bilang kolaman. Perhatikan ini kalimat. Ini antum akan pahami. Dengan adanya al. Kalau saya bilang istaroitu kolaman. Tumma bi'tul kolama pakai al. Saya beli pulpen. Kemudian saya jual pulpen pakai al. Kalau pakai al. Maka yang saya jual ini. Adalah tadi yang saya beli. Karena ini namanya ahad ad-dikri. Saya pakaikan al. Menunjukkan ini yang saya jual. Yang saya sebutkan setelahnya adalah yang saya sebutkan sebelumnya. Itu namanya ahad apa? Ad-dikri. Pahami ini? Paham kan? Tapi kalau saya bilang. Istaro itu kolaman. Saya beli pulpen. Summa bi'tu kolaman. Kemudian saya jual pulpen. Tidak pakai al. Maka saya beli yang lain. Saya jual yang lain. Itu maksudnya. Kenapa saya bisa pahami di situ? Gara-gara al. Ini nanti Antum bisa pahami seperti itu. Lihat Al-Quran. Fi zujajah. Fi zujajah. Az-zujajah. Dalam zujajah. Az-zujajah. Ini az-zujajah yang disebutkan. Ini yang mana? Yang zujajah yang pertama. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Karena al. Itu fungsinya al. Hati-hati ini pembahasan luas. Antum bisa pahami kalimat nanti. Iya. Sama dengan Antum misalnya bilang. Istaro itu kubzan. Istaro itu kubzan. Apa artinya itu? Saya beli roti. Summa akal tu kubzan. Kemudian saya makan roti. Apa yang tu pahami? Yang saya makan. Yang saya beli atau bukan? Bukan. Kenapa Antum bisa tahu bukan? Oh saya enggak pakai kanal. Kapan saya pakai al? Berarti itu roti yang saya beli tadi. Itu yang saya makan. Dipahami nih? Jelas kan? Ini pentingnya al. Yang kedua. Aw atau. Lil'ahadid dihini. Untuk menunjukkan ikatan. Yang ada dalam dihin. Dalam pikiran. Dalam pikiran. Untuk menunjukkan sesuatu yang ada dalam apa? Pikiran. Lihat penulis katakan. Idhuma filgor. Ingatlah ketika keduanya. Filgor. Pakai al. Dalam goa. Ingatlah ketika keduanya dalam goa. Dalam artian. Antum kan sudah tahu. Nabi dan Abu Bakar dalam goa apa waktu itu? Waktu hijrah dari Makkah ke Madinah. Gue apa? Kan gue atur. Kan begitu kan? Bukan gue hero. Karena gue hero tempat terimanya. Wahyu. Kan begitu. Kalau antum susah itu pikirkan. Karena kita enggak tahu misalnya sejarah Nabi dari Makkah ke Madinah. Contoh begini. Saya sama Sapri. Sudah ada janji sama seorang dokter. Saya sama Sapri ini. Sudah ada janji sama seorang. Dokter. Saya pergi ke kliniknya. Dokternya belum datang. Dokternya belum datang. Saya sama Sapri duduk. Duduk. Tiba-tiba dokternya datang. Sapri bilang sama saya. Ja'at tobi. Pakai kan al. Ja'at tobi. Pakai al. Ini alnya ini untuk apa? Itu fungsinya. Apakah al ini menunjukkan sesuatu yang disebutkan sebelumnya? Kan belum disebutkan. Ini untuk menunjukkan apa? Ini dokter yang datang. Yang sudah ada di pikiran saya. Kan dia bilang. Ja'at tobi. Kan saya sudah tahu. Kan saya sama Sapri sudah janjian tentang sama apa? Dokter yang sudah ada di dalam pikiran saya. Kalau Sapri bilang ja'at tobi. Makat tobi yang datang apa? Yang saya ada janji dengannya. Paham ini? Sama dengan Antum begini. Kita sudah sepakat bahwa pelajaran jam tujuh. Kan begitu. Jam tujuh. Tadinya saya tidak ada. Paham kan? Saya muncul. Antum lagi. Cerita-cerita. Langsung Suhail bilang. Ja'al Ustaz. Ustaz yang mana ini? Yang ini. Suhail bilang. Ustaz yang ada semua di pikiran Antum saat itu. Di jam itu. Paham ini? Maksudnya yang datang Ubaid. Kan begitu. Bukan Ustaz Mudakir pasti. Karena kenapa? Ini Al. Dia datangkan untuk menunjukkan apa? Ini yang sudah ada semua di dihin. Tahu dihin dong? Yang ada di pikiran kita. Paham? Kalau menunjukkan Ustaznya bukan yang itu. Tidak boleh Suhail pakai Al. Harus dia bilang apa? Ja'a Ustaz. Tidak pakai Al. Paham ini fungsinya Al? Bisa. Terus yang berikutnya lagi. Aung atau. Lil'ahdil huduri. Untuk menunjukkan ikatan dalam Al-Huduri. Mana hadir sekarang. Ada. Ada. Maka kalau tadi kan. Ingatlah ketika keduanya di goa. Di goa sur misalnya. Datang Ustaz. Langsung Ustaz yang ini. Kalau ini maknanya. Untuk menunjukkan makna hadir sekarang. Al-Yawm. Al-Yawm. Lihat. Maknanya apa? Al-Yawm. Pada hari ini. Al itu menunjukkan makna hadir. Saat ini. Saat ini. Saat kapan itu? Ya saat Allah turunkan ini ayat. Al-Yawm ma'akmaltulakum dinakum. Pada hari ini. Hari kapan itu? Apakah hari kita sekarang ini? Tidak. Hari hadirnya saat turun. Ayat ini. Ini bukan bermakna dikri. Karena Al-Yawm tidak disebutkan sebelumnya. Bukan bermakna dihini. Karena inilah ayat tawakqa. Tidak dinanti. Tidak ditunggu-tunggu. Tidak disangka bahwa ini ayat turun. Di hari itu. Paham gak ini? Maka ini Al disini menunjukkan makna apa? Makna apa? Al-hudur. Makna hadir. Makna hadir. Sekarang. Pada hari ini. Pada saat ini. Saya sempurnakan agama kalian untuk kalian. Paham jadinya terjemahannya? Paham ya? Ini yang disebutkan. Selesai untuk hadiah. Yang kedua Al itu bisa Al-jinsia. Al itu bisa bermakna jins. Ini penting juga. Karena ini Al. Kalau bermakna jinsia bermakna umum. Bermakna apa? Umum. Ketika dikatakan nanti misalnya insan. Beda itu kalau dibilang Al-insan. Ketika dibilang Hamdun. Beda kalau dibilang apa? Al-hamdun. Paham ini? Beda. Beda. Yang mana ini Al-jinsia? Imma Lita'arifil Mahiya. Menunjukkan Lita'arifil Mahiya. Untuk memperkenalkan Mahiya. Apa hakikatnya? Apa? Hakikatnya? Nah contoh. Waja'alna minal ma'i. Kullasay'in hayi. Kami jadikan dari air. Segala sesuatu hidup. Maksudnya. Hakikatnya air itu. Apa? Menghidupkan. Paham ini? Coba misalnya DJF tidak ada air. Jangan sedua hari. Sehari saja. Gimana rasanya? Paham maksudnya? Jadi hakikatnya air itu apa? Menghidupkan. Paham ini Al? Hakikatnya air itu apa? Menghidupkan. Terus. Imma Lita'arifil Afrod. Terkadang untuk memasukkan seluruh jenisnya. Jadi terkadang ini fungsinya Al-jinsia ini. Untuk memasukkan seluruh jenisnya. Dari kata Goroko. Tenggelam. Menenggelamkan semua jenisnya. Kalau antum pakaikan Al. Maka seluruh jenisnya masuk. Tidak ada sama sekali yang dikeluarkan. Contoh firman Allah. Wa kulikol insanu do'ifah. Insan diciptakan dalam keadaan lemah. Siapa insan di sini? Siapa insan di sini? Seluruhnya. Hakikat insan itu semuanya apa? Lemah. Paham ini? Dipaham ini? Maknanya ini jensia. Menunjukkan makna jenis. Atau makna terakhir untuk Al. Makna terakhir untuk Al. Listigroki khoso isil afrod. Untuk memasukkan kekhususan-kekhususan jenis itu. Padanya. Ini tidak bermakna umum. Tapi memasukkan hal-hal yang khusus saja. Contoh ya. Antar rojul. Ilman. Kamu adalah laki. Dalam ilmu. Maksudnya apa? Semua kekhususan sifat dan ciri yang berilmu ada padanya. Atau bahkan antum tidak perlu tambahkan ilmu. Ketika antum bilang antar rojul. Kamu laki. Maksudnya ini orang ini mengumpulkan apa? Seluruh sifat apa? Seluruh sifat apa? Laki-laki. Pemberani. Terus. Sifat laki-laki. Apa sifat laki-laki? Pemberani. Kuat. Itu bukan sifat. Berotot. Kita mau sifat. Ini berotot badan. Paham gak ini? Paham Sabri? Sifat-sifatnya. Jadi ketika kita bilang. Kamu laki. Apa maksudnya itu? Kamu pemberani. Kamu pintar. Kamu mulia. Begitu maksudnya. Memasukkan semua sifat laki. Baham ayo. Antar rojul. Tengok? Ya kan? Dibahami ini. Ini biasa kita gunakan dalam bahasa kita juga. Kamu laki. Itu penggunaan yang ini terakhir. Menunjukkan makna kekhususan dari jenis itu. Jelas semua ini. Maknanya menunjukkan makna jins. Makna jenis. Tahu makna jenis ya? Yang masuk di dalamnya banyak hal. Maksud dalamnya banyak hal. Terus boleh ingatkan. Waktu berdalulam. Al. Miman filu gotihim yar. Ini supaya nanti kalau antum ke Arab. Antum tidak kaget. Diganti lamnya itu al dengan mim. Jadi lamnya itu al. Kan al. Al. Ada alif dan ada. Lam kan? Diganti lamnya itu dengan mim. Di bahasanya orang himyar. Kabila besar juga di Arab. Jadi mereka tidak bilang al. Tapi mereka bilang apa? Am. Jadi kalau mereka bilang al-baid. Am-baid. As-safar. Am-safar. As-siam. Mereka akan bilang apa? Am-siam. Am. Ar-rojul. Mereka akan bilang apa? Ar-rojul. Mereka akan bilang apa? Am-rojul. Dinukil mereka baca hadis. Laisa minalbiri as-siamu fi-safar. Mereka bilang. Laisa minambiri am-siamu fi-safar. Jadi dia ganti semua lamnya dengan apa? Mim. Dipahami nih? Jelas kan? Jadi itu terbawa sampai mereka baca hadis. Karena mereka ganti lamnya itu dengan mim. Di bahasanya orang himyar. Selesai. Pas lun. Kita tuntaskan. Kan janjinya selesai hari ini tak? Pas lun. Pasal. Sedikit lagi. Wa ammal mudok ila wahidin min hadil komsah. Ada pun yang didopakan kepada salah satu dari lima ini. Panah maka contohnya. Gulami. Ya kan? Ini ma'arifah. Karena didopakan kepada apa? Domir. Gulamika. Kenapa ini? Ma'arifah didopakan kepada? Masih domir. Gulamihi. Ma'arifah didopakan kepada? Domir. Gulami za'idin. Didopakan kepada? Alam. Gulami hadha. Didopakan kepada? Isyara. Gulami ladhi koma abuhu. Dia paling lengkap contohnya. Karena harus ada sila dan? A'id. Paham gak ini? Harus ada sila dan ma'usul. Masih ma'usul ada. Ini harus ada sila dan a'id. Wa gulamul ladhi. Tidak bisa itu dibilang. Gulamul ladhi. Seperti tadi. Gulamu hadha. Dia harus lanjut. Gulamul ladhi koma abuhu. Kan harus lengkap kalau dia. Itu didopakan pada isim ma'usul. Wa gulamir rajul. Itu didopakan pada apa itu? Kata yang ber-al. Selesai. Alhamdulillah. Ma'rifah. Selesai. Masya Allah. Pertemuan berikutnya. Kita akan masuk di bab marfu'an. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih.